Oke aku share screen dulu Bentar Oke udah muncul ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi pertemuan kali ini Pertemuan ke-9 ya Itu cuma Onji sama Sondra sih sebenarnya Itu grammar yang sebenarnya gak begitu sulit Tapi disini harus ada pembedaan Ada isim Dan juga ada fiil gitu Ada isim yang menggunakan Onji dan Sondra Ada fiil yang menggunakan Onji dan Sondra Tapi ada imbuhannya nih Madan sama dekdan Maksudnya gimana? Maksudnya pembedaan Isim sama fiil itu kayak gimana? Misalkan dalam bahasa Indonesia ya Setelah Sorry Jadi isim onji itu Before after ya Bukan before after foto ya Before after sebelum dan setelah Bentar Onji itu akhirnya Sebelum Sondra itu Sesudah atau setelah Ini contohnya gimana kalau misalkan Di isim Misalkan di isim Di kata benda atau kata yang lain Yang dalam artian bukan kata kerja Misalkan setelah Setelah hari raya Saya Akan pergi Ke rumahnya Misalkan Misalkan Setelah sarapan Saya Akan pergi ke sekolah Atau saya akan belajar Misalkan Setelah Semuanya Saya Atau sebelum juga bisa Sebelum Misalkan saya datang Ke kelas Sebelum Semuanya Ini untuk isim Dalam artian gak ada kata kerja Bukan gak ada kata kerja Tapi yang di Yang dikenakan Onje dan Sonranya itu Adalah sebelum Sebelum isim Bukan sebelum kata kerja Contohnya misalkan dalam bahasa Turki Untuk rumusnya Itu menggunakan Simbuhannya dan Onje Atau Dan sonra Ini untuk rumusnya Misal Di Contohnya pertama Setelah hari raya Saya akan pergi ke rumahnya Hari raya itu Bayram Bayram Jadi Setelah Hari raya Setelah hari raya Nanti Bayram Sonra Nah ini harus ada Imbuan lagi Ikuti rumus yang ini Bayram dan sonra Berarti Bayram dan sonra Onun Evine Onun evi tadinya Onun evine Yerum Setelah hari raya Saya akan pergi ke rumahnya Maksudnya gimana Yang dikenakannya itu isim Nah disini Sebelum dan Sebelum imbu handan Itu ada isim Bukan fiil Bayram itu isim Ingat ya Untuk membedakan fiil dan isim Udah dikasih tau Fiil itu semuanya menggunakan Akhiran Mark atau Meg Angel Meg Jits Meg Almag Itu semuanya pakai Akhiran Mark atau Meg Itu fiil Nah ini berarti Isim disini Bayram dan sonra Onun evine Jadi yerum Misalkan Contoh kedua Setelah sarapan Saya akan belajar Kahfalte Sarapan itu Kahfalte Dan Memakai imbu handan Lagi Kahfalte dan Ya betul Kahfalte dan sonra Ders Ders Alishiro Setelah sarapan Saya akan belajar Misalkan contoh ketiga Saya datang ke kelas Sebelum semuanya Semuanya itu Herkes Nah ini Ingat ada First case hub disini Selalu pakai Ini C disini Tapi pakai Bukan pakai Herkes den Tapi Herkes ten Oh ten Herkes ten Betul Betul pakai onje Tapi ini juga Jangan dilupain Herkes ten onje Herkes ten onje Senava Geliorum Geliorum Jadi sebelum Sebelum Semuanya Saya sudah datang duluan Misalnya kayak gitu Misalkan Aku kasih contoh lagi Apa ya Di turk itu ada Yang namanya Pendidikan militer Pendidikan militer itu Asker Misalkan aku mau bikin kalimat Sebelum Pendidikan Militer Kamu Tinggal di rumah Misalkan Pendidikan militer itu Asker Tinggal itu Kalimat Rumah itu F Ada yang bisa Sebelum Pendidikan militer Asker Sebelum Ten eh Asker Oke apa ya Dan apa Asker Den Den Ya Asker Den Onje Onje FD Kales FD Kalesen FD Kale Kamu Kamu tinggal di rumah Kamu tinggal di rumah Kale 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 FD Kale 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 Simpelnya kayak gitu Misalkan Apalagi Sebelum makan Makan disini Sebetulnya bukan Itu ya Bukan Fiil Karena ada dua jenis Ada Yemek Yemek artinya Makan Ada Yemek Yemek Nah yang Fiil itu yang dua kali Yang Yemek Yemek Sebelum makan Kamu Cuci tangan Makan itu Yemek Ini isim Disini Dalam artiannya Terus Cuci itu Yek Kamak Tangan itu L Ada yang bisa Ini harus Ini dulu sih Harus Yemek Dan Onje Yemek Ini harus Harus Simdiki zaman Harus Dikuasain dulu Biar nanti Paham Karena kita kan Mau main Fiil juga nanti Su makan Kamu Cuci tangan Yemek Gimana tadi Yemek Ten Onje Yemek Ten Onje L L Yoro Yuki Yorsun Yuki Yorsun Gitu Xamak Xamak Itu mencuci Butuh Objek Betul Betul Berarti Pakainya Imbuan apa Kamu cuci tangan Kamu Tangan kamu Tangan kamu Itu gimana Elin 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 kan Elin Pakai imbuan Imbuan objek lagi Penanda objek Elini Elin Yemek Yenonje Elini Yuki Yorsun Artinya Sebelum makan Kamu cuci tangan Kamu Tuh Dan Onje Atau Dan Sondra Simpelnya kayak gitu Sambil sini ada pertanyaan Sebelum kita masuk ke Yang fiilnya Ini isim ya Ini isim Abi nanya Boleh Asker Itu sama dengan Tentara kan Ya Sama Asker itu Artinya Bisa banyak Ya Bisa banyak Asker itu Bisa tentara Bisa Pendidikan militer Dan sesuai konteksnya gitu Kalau misalkan konteksnya gini Asker Olmak Istiorum Olmak itu Menjadi ya Olmak itu artinya menjadi Aku ingin menjadi tentara Konteksnya bukan pendidikan militer Aku ingin menjadi pendidikan militer Salah Aku ingin menjadi tentara Kalau misalkan konteksnya kayak gini Asker dan Onje FD Kalimusun Berarti Sebelum Pendidikan militer Kamu tinggal di rumah Ada pertanyaan lagi Oke Kalau misalkan Gak ada pertanyaan Kita ke yang Vialnya berarti Oke yakin ya Gak ada pertanyaan Sebenarnya nanti makin kompleks lagi Kalau buat Vial Simpelnya Abi Bisa ulang sedikit lagi Tidak Kurang mengerti Jadi Pertama itu Sebenarnya bahasan kita disini Cuma before after aja Buat teman-teman kali ini Before after itu artinya Sebelum dan sesudah Nah sebelum dan sesudah itu Ada dua jenis Yang pertama itu Yang dikenakannya isim Dalam artian Kata benda Selain kata kerja gitu Atau kata sifat juga Termasuk isim Dan itu Menggunakan rumusnya Dan Onje Dan Sonra Dan Onje itu maksudnya Sebelum gitu kan Dan Sonra itu artinya Setelah atau sesudah Nah ini semua Yang dikenakannya itu adalah Isim gitu Bayram dan Sonra Grafalto dan Sonra Herkes dan Onje Ini yang dikenakannya Isim gitu Nah itu Sebetulnya simpelnya Misalkan dalam bahasa Indonesia Setelah hari raya Nah ini kan yang dikenakannya Hari raya nih Setelah hari raya Berarti Bayram dan Sonra Saya akan pergi ke rumahnya Onun Evine Gideorum Nah pokok pembahasan kita Sebenarnya bukan yang ini Bukan yang Onun Evine Gideorum Tapi yang ini Bayram dan Sonra Jadi menggunakan imbuhan dan Sonra Karena setelah kan Kalau misalkan Sebelum Sebelum beda lagi Menggunakan Bayram Dan Onje Onun Evine Gideorum Bedanya di Onje dan Sonra aja Kalau Onje berarti Sebelum Kalau Sonra itu Setelah Nah disini nih Mau pembahasannya Ini juga sama Kahfalte dan Sonra Berarti setelah Setelah sarapan Saya akan belajar Kalau misalkan Mau pakai Onje Bisa Kahfalte dan Onje Gideos Gideos Gideorum Ini Herkes-Ten Onje Sama juga Kalau misalkan Mau pakai Sonra Juga bisa Herkes-Ten Sonra Senfa Gideorum Sampai sini paham gak Di sini ya Di yang merah ini Paham Mobi Oke Kita mau tanya lagi Untuk yang Feel itu Kayak gimana Beda lagi Kalau misalkan Buat yang Feel Tetap menggunakan Onje dan Sonra Tapi rumusnya beda Kalau misalkan Onje Itu rumusnya Gini Madan Onje Kalau misalkan Untuk yang Sonra Itu beda Pakainya Getan Getan Inget ya Cara baca rumusnya Inget Getan Sonra Jadi dalam bahasa Indonesia Gimana Misalkan Sebelum Pergi Nah pergi Ini kan yang dikenakan Sebelumnya Pergi ini kan Kata kerja Sebelum pergi Aku Aku menulis Surat Misalkan contoh lain Setelah Setelah mandi Misalkan Setelah mandi Dia Kamu boleh Dia Dia Harapan Misalkan Belum Bisa Sebelum juga Sebelum Sebelum Kamu Lari Di taman Di taman Kamu Mengerjakan PR Nah disini Di ketiga contoh ini Yang dikenakan Onje Atau Sonra Adalah Kata kerja Pergi Mandi Lari Nah ini semuanya Kata kerja semua Nah Kita aplikasikan Dalam bahasa Turginya Kayak gimana Untuk Sebelum Pergi Aku menulis Surat Pergi Ada yang tau Apa Gitmech Gitmech Pergi Terus Apa lagi Menulis Ada yang tau Yazmak Yazmak Menulis Surat Ada yang tau Apa Bahasa turginya Surat Bahasa turginya Mektub Sebelum Pergi Nah sebelum Pergi dulu Yang harus kita Translatein Sebelum Pergi Berarti Seperti Biasa Ya Seperti Biasa Mark atau Make nya Kita buang dulu Kalau misalnya Ada kata kerja Yang dikasih Imbuhan Berarti Git Ingat ada Harmonia suruh Vokal A disini A yang Kapital Git It made in It made in It made in Tube Yazium Nah ini bisa dua versi Bisa Mektub Yazium Atau Mektubu Belanya apa Kemarin Khusus Sama yang Enggak Ya spesifikasi Ya spesifikasi Spesifikasi Gits made in Onje Bisa Mektubu Ingat disini ada Pengalusan Wolf Konsonan Mektubu Yazium Gits made in Onje Mektubu Yazium Sebelum Pergi Aku menulis Surat Untuk contoh yang kedua Misalkan setelah Mandi Dia sarapan Mandi ada yang tahu Banyoyapmak Atau Dushalmak Ya betul Banyoyapmak Atau Dushalmak Sarapan Tadi udah ya Sarapan tuh Carvalte Yapmak Jadi ada dua jenis Carvalte tuh yang isim Disini Nah tadi Nah ini isim nih Carvalte dan sonra Jadi gak ada V'ilnya Nah kalau yang ini Itu bentuknya V'il Oke Ada yang tahu gimana Setelah mandi Dia sarapan Banyo Mau pakai Banyo Banyo boleh Banyo Carvalte dan sonra Dia sarapan Dia sarapan Cavalte Yap Ini udah yakin nih Betul Ada yang janggal gak Ada Cavalte Cavalte Enggak Gak bisa Soalnya ini udah sepaket Cavalte Yapmak Udah Satu Satu F'il Yaktik tan Yaktik tan Ada yang janggal gak Itu di tan Yaktik tan sonra Kenapa Sekali lagi Fustifu sahab Ini harus diingat Ini ada huruf P Disini Ya VCTK CCHP Banyo Yaktik tan sonra Cavalte Yap Artinya Setelah Mandi Dia sarapan Lagi Sebelum kamu lari Di taman Kamu mengerjakan PR Lari Ada yang tau Koshmark Keburannya Udah jauh juga nih Taman Taman kayak bahasa Inggris Bace Bace kebun Park Mengerjakan PR Mengerjakan PR Ada yang tau Ode Yapmak Jadi kita punya Vokabode Dasarnya disini Ada Lari Kosmark Taman itu Park Dan Ode Yapmak Mengerjakan PR Sebelum Kamu Lari Gimana Disini ada Kamunya Disini bedanya ada Kamunya Sebelum Kamu Lari Simple aja Kalau misalnya ada Ada Tambahan zamir disini Misalnya sebelum kamu lari Itu tinggal dikasih sen aja Sen Lari berarti Kos Kos Madan Onje Atau Kos Tuktan Sondra Yang betul Sebelum Ya Kos Madan Onje 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 Ode 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 Siap Kamu Mengerjakan PR Ayo Simdiki zamannya Masa lupa sih Ode Fiap Piornya Ya Pior Gunakan QCQ Sen Sun Sebelum kamu lari Di taman Kamu mengerjakan PR Sampai sini Ada pertanyaan Yang harus diingat Adalah ini Tamannya dimana Kak Simdiki zaman Oh iya sorry Sen Kos Madan Onje Sen berarti Parta Disini ya Parta Kos Madan Onje Ode Fiap Yarsun Sen Parta Kos Madan Onje Ode Fiap Yarsun Nah Nah yang harus diingat Sebelum Sebelum Bener-bener bisa Mengaplikasikan Mengaplikasikan ini adalah Ini Di Simdiki zamannya Harus Dikuasai dulu Yornya Imbuhannya Kishekinya Kayak gimana Yang Um Sun Sunus Us Kayak gitu Itu harus dipahami dulu Tapi sebenernya Kalau udah paham Itu tinggal ngalir aja Soalnya Tinggal ngikutin rumus disini Madan Onje Satu lagi Dektan Jadi Dektan ini bisa Bisa jadi Dektan Bisa jadi Diktan Bisa jadi Tektan Bisa jadi Diktan Ada 4 perubahan Oke Sambil sini ada pertanyaan Udah Sebenernya Mari kita cuma ini aja Cuma ini aja Isi Before and after Ada pertanyaan Ya Mau nanya yang itu Yang mana Mektub sama Mektubu itu Atau Dua-duanya bisa Dua-duanya bisa Ini Dua-duanya benar Cuma perbedaannya Sekali lagi Disini ada Belit Meki Nah Ini imbuhan yang Penanda objek Sekaligus spesifikasi Kalau misalnya yang pertama Mektub Gitu kan Itu Semua jenis surat Gitu Jadi general Mektubnya Tapi kalau misalnya Mektubu Itu spesifik Gitu Ketika kita Ketika dia bilang Kelawan bicara Kelawan bicaranya Gitu Lawan bicaranya Pastinya ada Oh Mektub yang itu Gitu Udah spesifik Bukan semua Mektub Perbedaannya itu aja Kalau misalkan Ini Tapi dua-duanya Sebenarnya betul Ada pertanyaan lagi Saya mau nanya Boleh Gimana Kan Fiil itu Kata kerja Iya Betul Fiil kata kerja Kalau itu Kata benar Kalau enggak Kata sifat Terus melihatnya itu Dari mana Dilihatnya dari mana Artinya Kebegahan Isim Dengan fiil Dilihatnya dari mana Fiil itu Pasti menggunakan Airan Oh Sudah Aku Bilangin juga sih Menggunakan airan Mag Atau mag Bisa Al mag Disini Bisa Der salus mag Bisa Magit mag Gel mag Nah itu kan semuanya Airannya mag Atau mag Dalam kamus Itu pasti kalian Kalau dalam kamus Bahasa Turki Menemukan Fiil atau kata kerja Pasti airannya Kayak gini Giz mag Gel mag Akan Girmag Dan lain-lain Il menggunakan Mag atau mag Kalau isim Isim itu luas Sebenarnya Lebih luas dari fiil Isim itu Enggak cuma kata benda Sebetulnya Dalam bahasa Turki Bisa kata sifat Bisa Kata yang lain Kata benda Misalkan Banyak Kalau misalkan Isim itu Dan Tidak menggunakan Airan Maka tomec Bisa apa Is Is itu kan Enggak Maka tomec Is itu artinya Pegajaan Atau misalkan Senaf F Lambah Pilih gizayar Itu kan Isim semua Atau misalkan Orangman Orangie Oja Itu kan Isim semua Nah Coba Kita bedakan Mana yang Isim Mana yang Isim Misalkan Is Charles mag Itu Viil Kalau dihala Yang Yang Ceril Karena udah jelas Ada maka tomec Tapi kalau misalkan Is Is itu Disini Isim Malah halnya Kayak tadi Kavaltu itu Isim atau Viil Kavaltu Isim Kavaltu itu Isim Tapi kalau misalkan Kavaltu Yapma Bukan Isim lagi Itu Viil Sekarang Ders Ders itu Isim Motofil Ders itu Pelajaran Tapi kalau misalkan Ders Charles mag Itu Bukan pelajaran Artinya Tapi Belajar Artinya kalau misalkan Diartiin kasar Ini artinya Mengerjakan Charles mag itu Mengerjakan Pelajaran Artinya belajar Diartiin kasar Kayak gitu Ini Viil Artinya belajar Gitu Jadi cara Yang bedainnya Adalah di Akhirannya Kalau misalkan Ada akhiran Maka Tomek Berarti Otomatis Viil Kalau misalkan Gak ada Isim Ada pertanyaan Lagi Itu Apa Berarti Kalau misalkan Dilihat Dari Bahasa Indonesia Gak Bisa Ketauan Kalau itu Gimana Gak sama Kayak Bahasa Indonesia Tadi Tadi Sebetulnya 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 di bahasa Indonesia pun sama Kenapa kita gak bisa bedain Karena Kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang formal Nah Misalkan gini Aku contohin Sebelum makan Ada sebelum makan Ada sebelum memakan Sebelum makan Dalam bahasa Indonesia sebenarnya isim Makan disini isim Tapi kalau misalkan memakan Itu Viil Nah Inilah kenapa Kenapa Inilah kenapa Inilah kenapa Banyak Orang Indonesia yang susah Belajar bahasa asing Karena Mereka sendiri sudah kehilangan Grammar yang ada dalam bahasa Indonesia Jadi Bahasa Indonesia sebenarnya udah Apa ya Udah Bukan hancur sih Maksudnya Banyak orang yang Tidak tahu grammar bahasa Indonesia Dan tidak mengaplikasikannya Di kehidupan sehari-hari Kayak misalkan Makan sama memakan ini beda loh Makan itu isim Memakan itu viil Itu juga alasan Kenapa Susah belajar bahasa asing Misalkan Apa ya Yang sama lagi Ada misalkan Sebelum carapan Sebelum Melakukan carapan Ini kan beda Dalam bahasa Dalam bahasa Turki pun Carapan itu kafalte Kafalte dalam artian isim Melakukan carapan Dalam bahasa Turki pun Kafalte yapmak Karena yapmak itu artinya Melakukan kan Disini viil Gitu Gitu Ada Sebenarnya sama sih Maksudnya Logik grammar bahasa Indonesia Bahasa Turki itu Cuma Di bahasa Indonesia itu Penggunaannya Tidak sering digunakan Jadi kita tahunya Misalkan Sebelum makan Oh ini viil Padahal yang formalnya Kan memakan Gitu Tanya lagi Abi Abi izin bertanya Ya Gimana Yang viil Itu kan diktan Itu bisa jadi Empat perubahan Kalau madannya Bisa Madannya Enggak Madannya cuma Dua perubahan aja Karena di Madan itu Enggak ada Ini kan Enggak ada Harmonisasi konsonan Yang festive kisap Madan itu Cuma bisa jadi Madan Onje Atau Medan Onje Sesuai huruf vokal Akhirnya Nah misalkan gini Huruf vokal akhirnya I Itu kan jadinya Medan Medan Onje Tapi kalau misalkan Kos Karena huruf vokal Akhirnya O Jadinya Madan Onje Oke Tanya lain Kalau misalkan Mau review materi-materi sebelumnya Boleh banget Karena di materi yang akan datang itu Kita enggak Enggak banyak membahas tabel Tabel itu kan cuma ada di Materi kemarin itu Ada di Isim Jumdoleri Gak kan Tabel itu Terus ada di Sindiki Zaman Dan yang terakhir itu ada Di Yelik Eki Kepemilikan Sisanya Kalau misalkan Kalian Ini sih sebenarnya Di Inti A1 Inti A1 itu ini Kalau misalkan Ini udah paham Kedepannya enak Makanya kalau misalkan Perlu Direview lagi aja Isim Jumdoleri Isim Jumdiki Zaman Dan E-Elektiki Ada pertanyaan lagi Gimana Untuk aturan penulisan kalimat bahasa Turki Gimana ya Soalnya masih kurang Oh iya kemarin juga banyak yang salah sih Bahasa Turki itu Struktur kalimatnya Berbanding terbalik dengan bahasa Indonesia Di bahasa Indonesia SPOK kan Umum Tapi kalau misalkan dalam bahasa Turki Itu ada dua jenis Bisa dibalik K O P S Atau S K O P Sebenarnya ini Dua jenis ini sama sih Sebetulnya Yang ini Kenapa subjeknya di akhir Karena ada Inbuhan Kishi Eki Itu terlaku Misalkan kayak gini Contohin ya SPOK Misalkan Saya Meminum Air Di Dapur Ya kan SPOK banget nih Saya Subjek Meminum Kedikat Air itu objek Di dapur itu Keterangan Keterangan tempat Kalau misalkan di bahasa Turki Kalau di translate Dan Eh K O P S dulu ya Berarti langsung aja SU Mutfakta Keterangan dulu ya Mutfakta gitu Di dapur artinya Objeknya apa? SU Kedikatnya apa? HMG Subjeknya Ichirum Langsung Kita misalkan SKOP Sama Ben Mutfakta Su Ichirum Ben ini sama aja Yang bedain adalah Di sini ada penekanan Penekanan Zamirnya Ben Mutfakta Mutfakta Su Ichirum Ini artinya sama Saya meminum air di dapur Makanya Berbanding terbalik kan Kalau misalkan Langsung diterjemahin gitu Dari bahasa Inggrisnya Ke bahasa Turki Misalkan Mutfakta Di dapur Su Minum Ichmek Eh sorry Su itu air Ichmek itu meminum Um itu Saya Berarti kalau misalkan Di artinya langsung Di dapur Air Meminum Saya Jadi kan terbalik ya Makanya Kesulitan Salah satu kesulitan Orang Indonesia Terus orang Eropa Untuk belajar bahasa Turki Adalah dari sini juga Dari struktur Kalimatnya Terbalik Terbalik Misalkan diartikan langsung Mutfakta Berarti di dapur Su itu berarti air Berarti minum Home itu Ya saya Yang bawah juga sama Saya Di dapur Air Minum Saya Oke sampai sini Paham gak Buat ini Buat Struktur kalimat Cukup paham kak Terima kasih Makanya Orang Turki juga susah Untuk belajar bahasa Inggris Belajar bahasa Indonesia Karena Struktur kalimatnya beda Mereka lebih Gampang belajar bahasa Jepang Belajar bahasa Korea Karena secara struktur kalimat Dan grammar pun Mirip gitu Apalagi Rusia Rusia kan banyak imbuannya juga Walaupun memang beda Beda alfabet Tapi secara Apa ya Esensi secara Grammar itu Mirip dengan bahasa Turki Oke ada penanyaan lagi Bagus sih Pusuh-pusuh pertanyaannya Nah disini juga Di soal-soal ini Itu hati-hati Ada yang Isim Ada yang Fiil Kayak misalkan Uyuh Ini asal katanya dari Uyumak Uyumak itu berarti Fiil Uyuh Titik-titik Mutlaka Kitab Okyurum Ada yang bisa jawab gak Tidur Aku harus Baca buku Berarti kan Bisa Sebelum tidur Uyumak dan Onje Mutlaka Kitab Okyurum Ini misalkan Onlar Kafal Ini Karena gak ada Yapnya Berarti ini kan Isim Ini Askerden Don Don itu Asalnya dari Donmek Berarti Fiil Film itu Gak ada Gak ada Yapmak Atau Etmeknya Atau Islemeknya Berarti ini Isim Erkes itu Pasti Isim Disini Al itu Asal katanya Dari Almak Berarti Fiil Senaf itu Ya isim Bayram juga Isim Patronum Artinya Bosku Bosku itu Berarti Isim juga Gelmek Nah ini Gelmek ini Fiil Ini Cekmak ini Berarti Fiil juga Juga Almak Berarti Fiil Menyesuaikan Onje sama Soundranya Tinggal Lihat Di Sampingnya Di kalimat Sampingnya Habi mau Nanya Kan Kalau Bahasa Indonesia Kek Cuan Kan Membeli Menjual Kan Satmak Menjual Satmak Menjual Satmak Kalau Dijual Gimana Wah Itu beda lagi Kira-kira Itu udah bukan A1 lagi Itu B1 B1 B2 Beda Dijual itu Bukan gini Aku menjual Menjual Apa Menjual Apa ya Menjual Tas Menjual Tas Kalau Dijual Itu kalimatnya Menjadi Tas Ini Dijual Misalkan Bedanya Apa Aku Menjual Tas Ini Sama Tas Ini Dijual Subject Dan dalam artian Kalau Ini Menggunakan Subject Berarti Ini Kalimat Aktif Tas Ini Dijual Itu Bukan Kalimat Aktif Tapi Pasif Kan Tas Ini Dijual Siapa Yang Menjual Tidak Tau Karena Pasif Misalkan Aku Menjual Tas Ini Siapa Menjual Aku Jadi Kalau Dijual Apa Sat 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 Aku Menjual Tas Ini Bu Cantai Sat 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 Dijual Bu Cantai Sat 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 Tidak Pakai Tidak Pakai Berarti Berarti Kalau Untuk Yang Dia Pasif Itu Berarti Ada Ketambahnya Bukan Ada Lagi Selain Itu Pakai En Un Un En Un Un Wah Ini Kapan Pakai 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 Un Un Spoiler Gak ya Ayolah Jangan Gitu Ntar Masalah Tidak Bisa Tidur L Yang Pakai L L L Ada Yang Pakai N Nun Simpelnya Kayak gini Kalau Misalkan Si L Itu Airannya L Gitu Gak mungkin Ditambah Alel Mak Gitu Iya kan Alel Mak Makanya Ditambah N Alel Mak Tapi Kalau Misalkan Yang Airan Katanya Huruf Konsonan Itu Bukan Huruf L Misalkan Kayak tadi Sat Sat Mat Atau Misalkan Gitsmec Itu Berubahnya Jadi Gidil Meg Simpelnya Gitu Atau Misalkan Airan Airan Hurufnya L Berarti Yang Tambahin Un Un Kalau Misalkan Selain Itu Pakai Ul 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 Ada Lagi Terus Kurland Mau Nanya Ya Gimana Yang Tadi Contoh Soalan Tadi Itu Ada Yang Harus Kita Harus Tahu Kata Dasar Yang Nomor Pertama Itu Ul Tahu Kita Tahu Isim Jadi 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 Harus Tahunya Jadi Untuk Tahu Fiilnya Itu Emang harus Tahu Kata Dasarnya Atau Ada Misalnya Dari ciri-ciri Kalimat Setelahnya Ada Apa Ada Yang Yang Pertama Yang Paling Simple Adalah Hafal Kosa Katanya Dan Bisa Bedain Itu Yang Kedua Kalau Misalkan Gak Hafal Kosa Kata Itu Bisa Kayak Gini Misal Translate Misal Kayak Tadi Uyu Tidur Berarti Sudah Ketauan Fiil Atau Misalkan Film Film Yaudah Berarti Kita Sudah Tahu Oh Isim Sebenarnya Kayak Gitu Kalau Misalkan Di Google Translate Ada Set Ketiga Lagi Kalau Mau Itu Pakai Yang Kena Kekasih TDK Kamus Usar Bahasa Turki Misalkan Disini Uyu Nah Disini Ada Uyumag Itu Udah Ketauan Berarti Fiil Uyumag Atau Misalkan Apa ya Ders Ada Keterangan Disini Ada Isim Gitu Gak 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 Misalkan Ders Nah Ini Ada Isim Keterangan Isim Misalkan Ders Salis Berarti Buat Fiil Itu Dia Gak 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 Ada Isim Misalkan Apa Film Ini Isim Kalau Misalkan Fiil Itu Ya Ada Mark Tapi Yang pertama Tadi Statnya Harus Dihafal Pasangkatannya Yang kedua Kalau misalkan Gafal Gak Tahu Gitu Diteransi Google Translate Uyu Misalkan Tidur Oh Ini Berarti Fiil Film Itu Film Berarti Isim Misalkan Ders Salus Belajar Oh Berarti Ini Il Atau Misalkan Ders Doang Pelajaran Nah Pelajaran Berarti Isim Itu Yang ketiknya Pake TDK Oke Saya pilih lagi Oke Nah di materi selanjutnya Di Minggu Selanjutnya Itu kan Sisa 2 Ketemuan lagi ya Soalnya Di Ketemuan Kini Itu Bakal ada Senaf Ada ujian Ujiannya Lewat Google Form Nah Buat Yang 2 Minggu Selanjutnya Itu Nah Disini Gak ada Gak ada Tabel Ini Tinggal Ada Tambah Tambah Imbuan Aja Isim Dan Beriter Terus Juga Mana Nah Ini Ada isim Tanah Masa Paling Kayak Gitu Aja Tanah Masa Sama Ki Imbuhan Ki Terakhir ada Dah H sama N Dah H sama N Dah Untuk materi ini Itu aja Sebenernya Before After Ada Tanyaan lagi Ada Berapa Menit Lagi 5 Menit Lumayan Kalau Seranku Di Perkuat Dulu Di Simdiki Zamannya Kemarin Banyak Yang Salah Juga Misalkan Di Negatif Banyak Yang Salah Terus Lihat Perhatiin Zamirnya Juga Kalau Misalkan Zamirnya Oh Jangan Ditambah Imbuhan Sun Dan Lain Lain Oh Itu Gak Pake Imbuhan Kalau Misalkan Zamirnya Ben Jangan Ditambah Sun Karena Sun Itu Buat Sen Imbuhannya Sama Nampus Bedain Mana Isim Jumleleri Mana Simdiki Zaman Simple Itu Bedain Yedik Eki Perlu Ditekanin Lagi Perlu Direview Lagi Tanya Lagi Abi Nanya Ya Dimana Gerek Yor Itu Sebenernya Apa Gerek Gerek Perlu Gerek Yor Ya Perlu Artinya Itu Viil Ya Aku Kira Kayak Apa Kayak Akade Ada Gerek Itu Ada Isim Ada Gerek Itu Perlu Juga Butuh Atau Perlu Gitu Ada Gerek Berarti Itu Viil Yang Ini Viil Yang Ini Isim Tapi Misalkan Buat Yang Isim Biasanya Ditambahin Li Gerek Li Ben Ben Kandime Nah Kemarin Gercanta Gerek Yor Ada Ada Bisa Juga Ben Kandime Kandime Gercanta Gerek 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 Bisa Ini Dua-duanya Benar Yang Ini Bedanya Viil Yang Ini Bedanya Isim Artinya Aku Butuh Satu Tas Untuk Diriku Sendiri Kandime Perlu Aku Perlu Satu Tas Yang Ini Juga Sama Aku Perlu Tas Untuk Diriku Sendiri Itu Gak Usah Pake Ben Juga Bisa Kandime Bercanta Kira-kira Lain lagi Kerek Ini ada Ada kata Yang lain lagi Tapi nanti Itu Oke Kalo misalkan Gak ada Aku Stop Selesainya Eh Gak 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 Oh Ya Untuk Tugas Seminggu Ini Itu Berarti Tinggal Ngikutin Aja Kemarin Terakhir Di halaman 24 Di halaman 23 Kemarin Lantuk Selanjutnya Dari halaman Ini Gak Ada Seperti Biasa Yang di High Glegg Aja Halaman 26 26 Sampai 26 Sampai 26 36 26 Sampai 36 Tetapi Yang di High Deped Ya Gak Sampai Dengan 36 Yang di High Clive Gimana Cara Ngerjainnya Oke Jangan 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 Salah Lagi Kemarin Banyak Yang Salah Cara Ngerjainnya Oke Aku Jelasin Di Halaman 26 Nah Ini Pakai Elic Eclary Atau Kepemilikan Possessive Suffices Yang kemarin Semper Jelasin Misalkan Senin Kitaben Senin Kitaben Nerde Jangan Lupa Ada Penghalusan Luf Konsonan Juga Tapi Kalau Misalkan Kalian Bingung Ini Dihalusin Apa Enggak Bisa Ditanya Nanti Di Group Senin Kitaben Misalkan Disini Aishe Nin Babase Ini Buat O O Itu kan Pakai Onun Aishe juga O Sebetulnya Berarti Aishenin Ini Bizim Dersimis Misal Dan selanjutnya Kayak gitu Ini Pakai Ikedik Eki Kalau misalkan Kalian bingung Nanti Ditanyain aja Di Group Terus Di alaman Apa lagi Di alaman Ini Nah Ini Dilihat Dulu Tekstnya Dibaca Dulu Diartiin Habis itu Tinggal Dijawab Disini Misalkan Serfil Mana Izmirli Yimnya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Dibawa Karena Kenapa Karena Zamirnya O Yim itu Buat Ben Zamirnya O Serfil Serfil Kac Kardes Sifar Serfil Berapa Kardes Mana Baca dulu Lagi Ya Pokoknya Cari Nanti Disini Kardes Ada Berapa Saudaranya Ada Berapa Tinggal Dijawab Sesuai Dengan Text Jawabannya Sama Ngikutin Text Misalnya Serfil Nireli Ya Ini Kata Tanyanya Gak usah Dibawa Juga Dijawabannya Serfil Is Mereli Langsung Dijawab Serfil Serfil Kats Kardes Serfil Kardes Kardes Sifar Kata Tanyanya Gak usah Dibawa Juga Dijawab Nanti Oke Untuk Nomor Dua Terus Nomor Tiga Ini Tinggal Tinggal Tentuin Pakai Preposisi Da Ya Dan Atau Ye Misalkan Bu Mektub Disini Ada Yasmak Menulis Berarti Pakai Belitmeiki Bu Mektubu Si Z Istanbul Dan Istanbul Dan Yasmak Berarti Aku Menulis Surat Ini Dari Istanbul Untuk Kalian Gitu Tinggal Dikasih Proposisi Aja Yang Bener Nanti Disini Juga Sama Pakai Proposisi Juga Mazah Dan Misalkan Dari Toko Atau Dari Mall Anggi LBC Y Anggi LBC Y Alios Sunus Jadi Kamu Kalian Ambil Baju Yang Mana Dari Mall Itu Mazah Dan Tinggal Dikasih Proposisi Yang Ini Tinggal Dimatchin Aja 1230 Yang Mana Misalkan 1230 Oniki Bucuk Tinggal Dimatchin Aja Terus Ini Yang Terakhir Tinggal Ditambah Dan Onje Atau Sondra Madan Onje Atau Dektan Sora Ingat Sesuai Tadi Yang Dijelasin Bedain Viil Sama Isim Des Berarti Isim Viil Girmek Berarti Viil Yatsmak Berarti Viil Kayak gitu Misalnya Udah Gak ada Lagi 5 5 6 Ada Pertanyaan Buat Ngejain Soal Oke Kalau gak ada Ya biasa Tugasnya Di Selasa Sampai Jadwalnya Sampai Jam 12 12 12 Semalam Selasa Ada Tangan Jawapan Baiknya Kak Itu tugasnya Bisa Dibuang Jangan Sampai Selasa Gimana Soalnya Jangan Sampai Selasa Soalnya Lagi Ulangan Juga Jadi Kalau Yang Lain Gimana Lihat Lihat Respon Yang Lain Dulu Mau Dibuang Tapi Kalau Misalkan Gini Kalau Misalkan Semakin Panjang Kadang Suka Semakin Lupa Materinya Yang Aku Pikirin Kayak Gitu Misalkan Ini Baru Belajar Dan Onji Dan Sondra Tapi Dikerjainya Buat Soalnya Tugas Tugas Di Hari Rabu Dari Kamis Kan Otomatis Sekal Lupa Materinya Gimana Yang Lain Mau Lain Apa Enggak Kalau Aku Ngikut Kebanyakan Suara Seperti Biasa Aja Seperti Biasa Tanya Yang Respon Kayak Gitu Yang Lain Tadi Tugasnya Halaman Berapa Halaman 26 Sampai Dengan 36 Yang Gini Tapi Gak Banyak Sih Tadi 5 Doang 5 Doang Yang Di High Ada Ada Yang Respon Tadi Bisa Dihunyur Ata Nggak Abi Mungkin Bagi Yang Ada Keperluan Bisa Dipanjang Waktunya Panjang Waktunya Bagi Yang Ada Keperluan Aja Kalau Misalkan Gitu Kalau Misalkan Dibedain Antara Ada Yang Ada Yang Ada Ada Keperluan Satu Lagi Ada Yang Nilainya Bidanya 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 Tolok Ukur Ada Keperluan Sama Enggak Gimana Apakah Dari Alasan Doang Memang Alasannya Kuat Sebenarnya Gini Bisa Loh Kita Hari Ini Gak Mungkin 24 Jam Kita Cikup Pasti Ada Waktu Bisa Loh Ngerjain Tergantung Prioritinya Gantung Kalian Nanggap Ini Sebagai Prioritas Atau Enggak Gitu Pastinya Tinggal Di Dan Ini Soalnya Gak Banyak 5 Tapi Emang Bikin Pusing Iya Gitu Ya Kalau Aku Lebih setuju Enggak Di Perpanjang Soalnya Ada Semakin Semakin Lama Semakin Lupa Juga Materinya Terus Semakin Males Juga Mungkin Kayak Gitu Ya Bi Tetap Aja Tetap Aja Seperti Biasa Yang Lain Ada Respon Lagi Seperti Biasa Aja Gak Apa Kak Ya Gak Begitu Seperti Biasa Selasa Jam 12 Malam Untuk Kalian Yang Takut Nanti Dicontek Ketika Upload Google Graph Itu Pakai Taktik Misalkan Kalian Ngerjain Deket Deket Jam 12 Biar Orang Tidak Sempat Ngerjain Ya Gitu Kayak Gitu Aku Tau Kok Ada Yang Nyontek Ada Yang Tau Dari Jawabannya Jawabannya Oh Ternyata Ini Salah Gitu Kan Jawabannya Sama Kayak Dia Sama Kayak Yang Lain Tau Ketahuan Tau Siapa Yang Ngerjain Sendiri Tau Siapa Yang Nyontek Gampang Banget Oke Berarti Gitu Aja Aku Stop Session Oke Ini Gimana Nih Kadik Tau